Di hari Selasa tanggal 10 lunasalpu, Martahido TPL Manuan Eukaliptus di Natumika, di hari Selasa tanggal 10 lunasalpu, Martahido TPL Manuan Eukaliptus di Natumika, di hari Selasa tanggal 10 lunasalpu, Martahido TPL Manuan Eukaliptus di Natumika, di hari Selasa tanggal 10 lunasalpu, Martahido TPL Manuan Eukaliptus di Natumika, luka ringan, dan juga ada lagi yang kena, tapi tidak masuk catatan itu, yang masuk catatan cuma 12 orang. Jadi kami selalu bertahan untuk menempati tempat mempertahankan wilayah adat kami, tanah adat kami. Sesuai setelah sore, entah jam 3 lebih kurang, datanglah kepolisian untuk diskusi sama kami bahwa cakapan kepolisian kepada kami, kepada orang tua, bahwa agar jangan lagi menanami areal lahan kami. Jadi setelah kami sepakat untuk pengunduran diri dan orang itu mengundurkan diri dari lapangan, kami pun mengundurkan diri, kami minta supaya jangan ditanami lagi lahan kami. Tanah kami, tanah masyarakat ada 2.400 hektare. Ada bukti-bukti Pak, ada wakab di situ, ada perkampungan dulu, ada di situ Pak. Iya Pak, perkampungan. Ada bukti, kita bisa lihat nanti setelah selesai kita dari sini Pak. Ada persawahan di bawahnya Pak, ada kebun kopi, ada bekas kopi lagi di si daerah itu Pak. Jadi sejak kapan orang Bapak kembali merebut tanah itu? Dari 2018 Pak. Apa tindakan-tindakan yang sudah Bapak lakukan sama masyarakat sekitar? Kami sudah pernah pergi ke Jakarta, ke kantor Kementerian Kehutanan, baru dari pulang kampung ke kantor Dewan, Toba. Habis dari situ, pergi kami ke kantor Provinsi. Itulah banyak-banyak kami jejaki Pak, perjalanan mengenai pertahanan kami, tanah adat. Hasilnya? Hasilnya tidak ada Pak, enggak ada. Belum ditangkapi, cuma hanya ngomong doang Pak. Karena itu makanya masyarakat turun ke lapangan langsung. Iya, iya Pak.